Indonesia All-Star U20 meraih tempat ketiga di International Youth Championship 2021 setelah mengalahkan Bali United U18. Hasil perebutan tempat ketiga IYC 2021 berakhir dengan kemenangan 2-1 Indonesia All-Star atas Bali United di Jakarta International Stadium selasa 19 April 2022 sore. Indonesia All-Star unggul lebih dulu via aksi Salmani pada menit ke-11. Kemudian Inyoman Adi mencetak gol untuk Bali United pada menit ke-62 dan membuat kedudukan imbang 1-1. Menjelang laga berakhir, Indonesia All-Star mendapatkan hadiah penalti setelah Brilian Aldama dilanggar keeper Bali United. Brilian Aldama maju sebagai eksekutor dan berhasil mencetak gol kemenangan untuk Indonesia All-Star. Selanjutnya, turnamen IYC 2021 menggelar laga final antara Barcelona U18 dan Atletico Madrid U18 pada selasa malam. Bali United U18 tak cukup bertaji di ajang International Youth Championship 2021. Bertanding di Jakarta International Stadium, Bali United bergabung dengan tiga tim lainnya, yaitu Barcelona U18, Atletico Madrid U18, Indonesia All-Star U20. Namun dari empat laga yang dilakoni, Bali United U18 jadi bulan-bulanan. Tercatat 14 gol bersarang ke gawang Bali United U18 dan hanya satu gol yang berhasil dicetak oleh anak asu Imade Pasek Wijaya ini. Padahal Bali United U18 datang dengan status juara Elite Pro Academy 2021. Jadi lumbung gol Imade Pasek Wijaya menyebut timnya banyak mendapat pelajaran dari International Youth Championship 2021. Selain mengakui kualitas tim lawan yang jauh di atas timnya, Imade menjelaskan kekalahan telat timnya tak lepas dari tidak adanya koordinasi di lini belakang. Mendapat pelajaran berharga, Imade kini fokus membangkitkan mentalitas pemainnya. Menurutnya kekalahan telat di IYC jadi modal berharga untuk menatap EVA 2022. Sebagai persiapan, ia pun sudah menatap sebuah kejuaraan di pati guna memperbaiki hasil evaluasi dari IYC 2021. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!